Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini Pada video kali ini saya akan membagikan cara penggantian air radiator Fiction R Yang sudah menempuh jarak sekitar 16.000 km dan pemakaian kurang lebih 2 tahun Disini saya baru pertama kali menguras air radiator Jadi kita harus siapkan dulu dan jangan lupa mesin harus dalam kondisi dingin ya teman-teman Kita nanti akan buka bodinya, bodi sebelah kanan Dan setelah itu nanti kita akan kuras air radiatornya dengan membuka baut pembuangan di bawah Oke, disimak dulu ya teman-teman untuk proses pembongkaran bodi sebelah kanan Terima kasih telah menonton! Tujuan dari pembongkaran bodi sebelah kanan ini Ini adalah untuk membuka tutup radiator ya teman-teman Perlu diperhatikan sendiri untuk pembongkaran bodi sebelah kanan hati-hati ya Terutama di bagian penguncinya Oke langsung saja kita buka bodi sebelah kanannya Kemudian jika sudah terbuka kita coba bersihkan dulu Ini sudah saya bersihkan bagian rangkanya juga dan harap jangan mencari silikat ya Nanti kita akan buka tutup radiatornya Tapi sebelum itu kita akan kuras terlebih dahulu tabung reservoirnya Teman-teman tinggal siapkan wadahnya Dan langsung kita buka tempat tabung reservoirnya Kita buka dulu dari dua baut yang ada di atas dan di bawah Dan ini masih full ya teman-teman Setelah dua tahun pemakaian dia masih full tabung reservoirnya Kita kuras dulu semuanya air radiator yang ada di tabung reservoir Sampai benar-benar terkuras habis Baru setelah itu kita akan buka tutup radiatornya Berlawanan arah jarum jam ya membukanya Memang pada saat pertama kali agak keras ya tutup radiatornya Agak rapat Dan setelah terbuka Seperti ini penampakannya Kemudian kita buka juga baut pembuangan yang ada di bawah mesin Tepatnya di belakang leher knalpot Ini juga harus pelan-pelan membukanya Karena nanti kalau terlalu cepat airnya bisa muncrat ya Pelan-pelan aja Nah ini air radiatornya sudah mengucur keluar Kita tinggal tunggu saja sampai air radiator benar-benar keluar dan terkuras sampai habis Kita tinggal tunggu saja Untuk air radiatornya sendiri saya pakai Yamaha coolant bawaan dari Yamaha Ini saya beli di bengkel resmi sekitar Rp40.000 ya teman-teman Dan ini adalah air radiator bekas setelah 2 tahun pemakaian dan 16.000 km perjalanan Ini saya bandingkan dengan air radiator yang baru di wadah yang berwarna biru Terlihat secara sekilas air radiator yang lama sedikit gelap ya warnanya Namun masih tipis sih perbedaannya Saran saya tetap diganti ya teman-teman Kalau misalkan sudah berumur 2 tahun pemakaian Karena jika lama tidak diganti akan menimbulkan karat di bagian saluran pendinginan Lalu kita isi tabung reservoirnya sampai ke ambang batas paling atas ya Jangan melebih juga karena nanti akan terbuang melalui saluran pembuangan Kita kencangkan dulu bautnya Oke setelah mengisi radiator di tabung reservoir Selanjutnya kita akan mengisi air radiatornya Kita tutup dulu baut pembuangannya Kita kencangkan dengan kunci 8 Jangan terlalu kencang juga ya teman-teman Nanti bautnya dapat didol atau rusak Lalu kita tuangkan air radiatornya ke radiator fiction air Kita tuangkan pelan-pelan Biarkan airnya mengalir ke bagian sisi-sisi terdalam dari radiator Kita tuangkan pelan-pelan Dia akan turun dengan sendirinya Mengisi ruang-ruang yang kosong dalam radiator Lalu kita sambil menyalakan mesinnya ya Supaya water pumpnya bekerja dan air radiator dapat mengisi ke segala ruangan yang ada di dalam radiator juga Pada saat menyalakan mesin Gak usah dikebir-kebir ya teman-teman Biarkan saja dia stasioner Tuangkan secara perlahan dan tunggu sampai air radiatornya mengalir ke bawah Kemudian kita tuangkan lagi sedikit demi sedikit Karena ini air radiator akan mengalir ke sisi-sisi dalam mesin dengan berputarnya mesin Dan akan ada gelembung-gelembung udara yang keluar dari sisi-sisi dalam radiator Terus pelan-pelan ya Kita isi sampai bagian air radiatornya tidak keluar gelembung-gelembung lagi Lalu kita tutup dan ini harus benar-benar rapat Untuk tanda warna kuning sejajar dengan pipa keluar yang disini Oke teman-teman sampai disini dulu video penggantian air radiator pada Vixen Air Kurang lebihnya saya mohon maaf Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih